Intro Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Bersama Haki Ini adalah video kedua aku Dan disini masih sama Aku mau sharing ke kalian semua Tentang Shopee Hall aku Untuk barang-barang dekor kamar Atau room dekor aku Jadi disini Barang-barang aku itu udah dateng beberapa lagi Dan masih ada sisanya yang belum So langsung aja Kita langsung ke Shopee Hall Yang kedua ini Barang yang pertama Teman-teman buat kalian yang mau dukung channel aku Jangan lupa subscribe, like dan juga komen Kalau kalian ada saran buat aku Dan juga dialahkan tombol notifikasinya Supaya kalian semua tahu Kalau aku bikin video baru Oke next langsung aja Kita ke barang yang pertama Udah siapin senjata utama aku Yaitu gunting Dan juga barang dari toko yang pertama Ini tuh tokonya adalah toko muda Dan disini aku beli kayak gantung batu dengan itu Oke next aku bakalan buka dulu Dan kita lihat hasilnya Oke guys Jadi ini tuh gantungan Kayak hoop itu Jadi ini adalah stikernya di belakangnya Kalian bisa langsung lepasin aja stikernya Terus kalian langsung tempelnya ke tembok Setau aku sih ya Pengalaman aku stikernya tuh lumayan bagus Kalau maksudnya nempelnya tuh kuat Kayak gini Gitu Dan disini aku beli 10 Harganya itu satuannya adalah 898 rupiah Murah kan Kalian bisa dapet kayak gini Apalagi buat kalian yang temboknya itu sayang banget Buat dipaku gitu Mendingan aku saranin pake ini aja Oke next Ini tuh menurut aku bagus ya Karena ini warnanya putih aku juga suka Dan Recommended deh buat sekalian Karena murah banget Oke next ke barang yang kedua Barang yang kedua ini Dia dikardusin pisah gitu guys Jadi aku mau buka Ini masih gantungan sih Dan Gila lucu banget Sesanya Sunny Day Tuh bagus banget kaktus Ini tuh gede Sempah Lebih gede dari yang tadi Aku mau bandingin dulu Tuh Tuh Gede Jadi bagus banget Dan itu motifnya banyak Sebenernya aku mau beli dua Tapi Gatau kenapa aku check outnya satu doang Lupa deh Ini tuh harganya adalah 9900 rupiah Bagus kan Oke Next ke barang selanjutnya Barang selanjutnya nih toko pertama ini Aku beli ini Ini tuh sarung buat remote tv Ini tuh ada tiga ukuran Aku pilihnya ukuran sedang Karena remote tv aku tuh segini ukurannya Dan ini lucu banget Sesuai sih Sesuai permintaan aku dikirimnya Jadi gak random Ini bagus banget sih Bahannya tebel banget Tuh 5000 rupiah Murah kan Oke Itu dia Barang di toko pertama aku Dan kita lanjut ke toko yang kedua Nah oke teman-teman Ini adalah toko kedua aku Toko kedua ini Namanya adalah Shibidu Ini adalah toko Dari Domi Silinya Itu di Jakarta Dan ini aku Expectnya bagus Karena gambarnya Dan reviewnya Dari Pembeli di shop yang lain Itu bagus-bagus Jadi langsung aja aku buka Jadi toko kedua Barang yang pertama Itu adalah Celengan koin Disini Motifnya tuh banyak Tapi aku gak tau Dikirimnya tuh random ya Kalau disini Tapi coba aja Kalau misalnya kalian mau beli Kalian bisa langsung Chat Atau bisa langsung request Ke toko nya sendiri Kalau aku sih gak request Karena aku liat Semua motifnya sih lucu-lucu Jadi aku terima aja sih Lihat Oh my god guys Gila Lucu banget gak sih Ini Sumpah Celengan koin Selucu ini Dan aku gak tau ya Aku gak request warnanya Aku tuh emang berharap Warnanya putih Dan aku dikirimin Warnanya putih Pink gitu Lucu banget Lucu banget Dan ini tuh Harganya cuman 15.000 rupiah Selucu ini Oke next Disini barang kedua itu Barang kedua aku itu adalah Jambeker gitu ya Ini juga dikirimnya random Tapi cuman karena Semua Outernya itu warnanya putih Jadi aku oke-oke aja sih Kalau random Yang penting ada warna putihnya Oke ini dia Pakai kardus Kita langsung buka Guys Aku dapet yang warna hijau Sama kayak Kebanyakan warna Di kamar aku Oh my god Ini gede Aku kira sekecil Kayak sekecil ini guys Kayak kecil gitu loh Lihatnya ini gede dong Tuh ini tuh bagus banget Kalau misalnya Ditaruhin di meja Dan aku bakalan Taruh di meja Sudut aku yang Waktu itu di Shopee Haul yang pertama Ini tuh aku beli Harganya adalah 26.000 rupiah Murah banget sih Kata aku Apalagi ini tuh Ukurannya gede Gak kecil gitu Nah ini tuh Pakai baterai ya Disini juga bisa Diatur alarmnya Nanti aku bakalan Coba atur Karena disini Aku belum punya Stok baterai Jadi nanti aja Oke Itu dia Barang di Dari toko yang kedua Aku bakalan next Ke toko yang ketiga Ini dia Barang Atau paket Dari toko ketiga Aku Aku langsung buka Ini tuh Ustawa aku Disini selimut Aku buka dulu Nanti aku bakal Balik lagi Kalau udah kebuka Ya guys Hampir lupa Toko ketiga itu Nama tokonya Adalah Astria Sashi Nanti aku bakal Tulis di description box Nah ini tuh Aslah kalian tau Pengemasannya Pengiringannya Cepet banget Padahal aku pake JNA reguler Bukan pake Grabs MD Atau apapun Hari ini aku pesen Besoknya sampai Mantep Oke aku bakal buka Dulu ya Wow wow Gila Gila Sumpah Aku gatau lagi Ini lembut Banget Ini bulunya Wow guys Tuh Kalian Aku kira Gak selembut ini Emang sih Kalo Misal bahannya Itu dia Gak setabel Slimut Yang kebanyakan Cuman Lembutnya tuh Bener-bener Gak bisa Gak bisa Gak bisa diomongin Tuh Aku beli warna Abu-abu Dan motifnya itu Kotak-kotak Gini guys Dan ini itu Aku beli Harganya adalah 41.580 Jadi dia Motifnya banyak banget Dan Setiap motif itu Harganya beda-beda Tapi Kebanyakan sih Ada yang 39 40 41 43 Kayak gitulah Pokoknya rentangnya Ya Interval harganya Dan ini Tembut banget Aku Aku Pengen Cepet-cepet Pasang ini Di kasur aku Dan aku Pakain selimut Oke next Lanjut Ke Tokoh yang ke Empat Karena disini Aku cuman beli Satu selimut doang Jadi lanjut Ke toko yang keempat Di Tokoh yang keempat Aku Ini masih berhubungan Dengan Barang untuk Keperluan Tempat tidur Ini aku beli Bantal Aku belinya itu Di Tokoh Redi Putra Eh Redi Putra 1 Menirimannya Dari Jakarta Timur Oke guys Aku bakal Buka dulu Ini tuh Dipres Jadi gak keliatan Gendut banget Pas Belum dibuka Ini nanti bakal ngembang Oke kita lihat Di toko Empat Keempat ini Aku udah Buka Yang tadi Awalnya Kempes banget Dan ini tuh Jadi Gelembung Banget Gila empuk Banget Aku gak Gira bakal Segendut dan Seempuk ini sih Ini menurut kayak Bantal-bantal hotel Harganya cuman Persatuannya itu 30 ribu Gitu Dan Pengemasannya itu Cepet banget guys Sampainya juga cepet banget Menurut aku sih Recommended Dan Kita lanjut ke Tokoh yang Terakhir Atau toko yang Kelima Oke guys Di toko yang kelima ini Aku belinya Dari Tokoh Family Underscore Market Itu daerah Jakarta Barat Kalau gak salah Atau Jakarta Pusat Gitu Ya Ini tuh Aku beli Ada 3 barang Disini Oke aku bakalan Buka dulu Oh my god Jarum pentulnya Kecil Banget Kira gak sekecil ini Ini bener-bener Kayak Setengah kelingking Tapi gak apa-apa Jarum pentulnya itu Harganya adalah Ajar lah ya 700 perak Segini Isinya Kayak 20-an Bagus Yaudah aku Unboxing Ini dia Ini tuh Stand galon Aku pesennya warna putih Tapi dikirimnya warna hitam Gak apa-apa sih Biar Masih lucu juga kok Tuh Aku bakal Satuin dulu ya Coba Udah Gini guys Jadi nanti itu galonnya Ditaruh disini Miring gitu Oh iya Ini tuh satu set ya Sama Si keran galonnya ini Aku cek dulu Bahannya sih bagus ya Overall Terus besinya ini Kuat banget Besinya itu tebal banget Jadinya kuat buatnya gak galon Dan ini tuh aku beli Cuman harganya 30.240 rupiah Murah ya Dan next ke barang Yang terakhir Dari toko yang terakhir juga Disini aku beli Rak sepatu 5 susun guys 5 apa-apa ya Kok 4 susun Rak sepatu 4 susun Dan ini tuh harganya Cuman 25.000 rupiah Recommended gak ya Coba kita Susun dulu Bentuknya tuh kayak gini Kita nyusun sendiri Jadi kita harus tetap Nyusun dulu ya guys Nah guys Kelar juga Aku pasang Ngerakit rak sepatunya ya Tuh kan Aku kira dia kecil Terus kayak yang Gak terlalu kuat Ternyata itu kokoh loh guys Ini tuh Ini tuh kayak ketat banget Itu kainnya Terus Kuat ya Habis itu dia tuh Aku dikasih motif flamingo gini Aku dikasih flamingo Dan itu tuh lucu banget Sebenernya ini random ya Nah ini itu Menurut aku Recommended banget Karena jarang banget Rang sepatu itu tuh Segini harganya 25 Oke guys Akhirnya Sekian dulu Video Shopee haul kedua aku Jadi Untuk kalian yang sudah menonton Aku ucapkan Makasih banyak Karena Udah mau mampir Ke channel aku Sekian dulu ya Teman-teman Shopee haul kedua aku See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax